Dikabarkan sebelumnya bahwa Pangdam 5 Brawijaya yakni Majen TNI Farid Makruf telah memperingatkan kepada seluruh jajaran anggota perguruan silat yang ada di Jawa Timur untuk segera merobohkan tugu simbolis perguruannya masing-masing. Apabila dalam tempo waktu yang telah ditentukan di dalam surat himbawan gubernur Jawa Timur tidak segera dilaksanakan maka personil TNI akan dikerahkan untuk meratakan tugu simbolis seluruh perguruan silat yang ada di Jawa Timur. Adapun alasan Majen TNI Farid Makruf mengambil langkah tegas ini dikarenakan pihaknya telah menerima laporan dari hasil rapat bersama antara gubernur Jatim dengan Polda Jatim yang menyimpulkan bahwa presentase meningkatnya angka kasus bentrokan di Jawa Timur salah satu penyebab utamanya, yaitu adanya jiwa fanatik para oknum anggota pesilat terhadap tugu simbolis perguruannya masing-masing. Sehingga akibat kecintaannya yang berlebihan terhadap organisasi silat yang diikutinya inilah yang menimbulkan ketersinggungan yang berujung pada bentrokan. Atas dasar itulah Majen TNI Farid Makruf memberanikan diri memperingatkan kepada seluruh perguruan silat yang ada di Jawa Timur untuk segera merobohkan tugu simbolisnya masing-masing. Berhubungan dengan hal ini, taukah kalian lur? Bahwa sebelum adanya surat himbawan dari gubernur Jatim terkait dengan penertiban tugu persilatan. Dahulu Wakil Bupati Jember yakni Firjaon Barlaman pernah memerintahkan agar seluruh tugu persilatan di Kabupaten Jember dirobohkan. Namun perintah Wakil Bupati Jember ini mendapat penolakan dari sesepuh sekaligus Perintis Perguruan Setia Hati Terate atau PSHT cabang Kabupaten Jember yakni Fajar Sukmono atau yang akrab di Sapa Kang Mas Fajar. Dalam penolakannya itu Kang Mas Fajar menjelaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak gentar menanggapi ancaman tersebut bahkan Kang Mas Fajar dengan lantang menyeru seperti berikut. Contoh, pada waktu di Bangsal, Wakil Bupati Gus Firjaon memerintahkan untuk tugu yang ada di Kabupaten Jember semuanya robohkan tugu Nya Hati Terate. Fajar ngadek sumbar, silahkan. Dari organisasi manapun, dari masyarakat manapun, dari aparat yang bagaimanapun memperobohkan tugu Nya Hati Terate, silahkan. Tapi robohkan tugu Nya Hati Terate. Bagaimana menurut pendapat kalian, Lur, terkait dengan langkah tegas TNI dalam menertibkan tugu persilatan yang ada di Jawa Timur ini? Bakuhantam kalian di kolom komentarnya, Lur. Bagaimana menurut pendapat kalian, Lur.